Hari ini aku akan menceritakan pengalamanku saat bermeditasi dan saat dimana kondisiku mulai mengalami setengah sadar rasanya seperti mengantuk tapi belum tertidur dan masih setengah sadar Saya mulai serius bermeditasi hampir satu tahun yang lalu Awalnya saya melakukan meditasi hening dimana saya selalu melihat langit biru gelap dengan awan hitam yang melintas, tidak henti Terkadang dalam meditasi ini saya melihat cahaya yang tertutup oleh langit Jadi cahaya kuning ini hanya terlihat samar-samar Lalu saya merasa sulit untuk fokus karena pikiranku loncat kesana kemari dan semua emosi bercampur aduk sehingga menyebabkan saya sakit kepala Tidak hanya itu, kakiku mengalami kesemutan dan tanganku seperti ada getaran listrik kecil Bagi saya, meditasi merupakan hal yang sangat sulit Hari pun berlalu dan bulan pun berlalu Karena saya berlatih terus dalam meditasi Maka waktu yang saya gunakan awalnya 5 menit menjadi 10 dan naik menjadi 15 dan 30 menit Tetapi apa yang aku rasakan dan lihat saat meditasi masihlah sama Beberapa bulan kemudian, saya mengenal yang namanya meditasi cakra ilahi Saya merasa cocok sekali dengan meditasi ini Karena dalam meditasi ini, saya selalu membayangkan tiap cakra berkembang dari yang paling dasar sampai yang paling atas Rasanya seperti ular yang melilit di sebuah pipa yang tinggi Yang bergerak perlahan naik ke atas dan membersihkan tiap cakra Rasanya semakin tinggi dan semakin terbang ke atas Setelah melakukan beberapa kali meditasi Saya mulai melihat seorang gadis india yang cantik dengan rambut diarahkan ke samping kanan Dan sepertinya dia menatap saya Lalu badan saya mulai bergoyang saat meditasi dan keadaan kembali menjadi gelap Kembali lalu saya melihat ada dua orang pria sedang membakar sesuatu di halaman samping Sepertinya bukan di Indonesia Lalu saya tersadar Ini adalah penglihatan pertamaku saat menjalani meditasi Pernah suatu hari saya mengalami sakit perut dan kepala Lalu saya bermeditasi selama 30 menit Dan tanpa disadari Sakitnya menghilang Dan badan terasa relax Seperti habis refleksi Jadi Saya sudah mengalami hal ini sebanyak dua kali Dan sakit kepala maupun sakit perut benar-benar menghilang Setelah beberapa bulan menjalani meditasi Saya melihat sebuah garis emas yang bergerak dengan sendirinya Yang membentuk sebuah gambar matahari Dan di belakangnya terdapat segitiga terbalik mengarah ke bawah Di meditasi lainnya Saya mulai bergoyang Dan tiba-tiba Saya berada di atas langit Berpegangan pada sebuah pilar tinggi Dan saya melihat awan Lalu pun Saya melihat ke bawah Ternyata Saya berada di atas patung Buddha Raksasa yang sangat besar Jadi di atas patung Ada sebuah pilar tinggi Sampai ke langit Dan saya berada di pilar itu Berpegangan Lalu keadaan menjadi gelap kembali Karena saya sempat bergoyang Saat keadaan menjadi gelap Saya pun melihat rambut Buddha Bewarna emas Apakah di antara kalian memiliki pengalaman yang sama Atau di antara kalian mengetahui arti dari ini semua Mohon komentar di bawah Sampai jumpa di bawah